Intro Banten adalah sebuah provinsi yang sangat terkenal sebagai daerah wisata karena memiliki banyak pantai indanan membesona Berhadapan langsung dengan sebetulnya India dan merupakan salah satu kota terdekat dari Jakarta membuat sejumlah pantai di Banten selalu rame dikunjungi oleh wisatawan setelah akhir pekan tiba Bagi kebanyakan orang, pantai merupakan tujuan wisata yang selalu menarik minat diantaranya daratan pantai yang terletak di wilayah Banten Lokasinya yang berada di tepi laut membuat provinsi ini punya banyak pilihan pantai indah dan menarik loh guys Ingin tau pantai apa saja yang ada di Banten? Berikut 10 pantai di Banten paling populer dan paling banyak dikunjungi menurut wisata tanah air Tapi sebelum anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya anda pencetan like dan subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari wisata tanah air loh guys Pantai Tanjung Lesung terletak di ujung barat Pulau Jawa Tepatnya di desa Tanjung Jaya kecamatan Palimbang, Kabupaten Pandeglang Meskipun letaknya cukup tersembunyi dan jauh dari kota Namun pantai ini tak pernah sepi pengunjung baik di hari biasa maupun saat weekend Masuk ke dalam kategori pantai eksklusif karena berada di kawasan Tanjung Lesung Resort dan dikelola oleh Jawa BK Tak heran jika bikin wisata ini tempatnya sangat bersih Bahkan kawasan Tanjung Lesung digadang-gadang sebagai salah satu tempat rekomodasi terbaik untuk camping, snorkeling maupun diving dan water spot lainnya loh guys Pantai Carita merupakan kawasan pantai yang menempati pesisir bagian barat di Banten Sejak tahun 1978, pantai ini ditetapkan sebagai objek wisata dengan label Taman Wisata Alam Sebelum menjadi destinasi wisata, pantai ini sudah dikenal karena keindahan panorama serta alam bawah lautnya Pantai ini memiliki kontur lahan landa yang ditutupi pasir putih Ombaknya cenderung tenang menjadikannya lautan aman untuk dijadikan arena rekreasi Selain itu, kekayaan terumbu karang serta biota laut lainnya juga layak untuk dieksplorasi Lokasi yang sudah diakses dari kota besar seperti Jakarta dan Tangerang membuat pantai ini cocok terjadikan destinasi liburan keluarga loh guys Pantai Karangbolong memiliki daya tarik yang berbeda dengan pantai lain yang ada di kawasan Banten Pantai ini memiliki lubang raksasa yang mengundang rasa penasaran hingga menimbulkan rasa kagum pada hati para pengunjung Lubang ini memiliki ukuran diameter kira-kira 50 meter Keindahan lubang ini semakin eksotis dengan adanya laut lepas sebagai pemandangan yang tak tertandingi Anda bisa naik ke lubang melalui tanda yang terdapat di bagian kanan lubang Dari lubang ini, Anda akan melihat landscape laut lepas dan juga pantai carita Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah deburan ombak yang menghantam batu karang loh guys Pantai Sawarna adalah salah satu pantai dengan air yang sangat jernih dan belum tercemar polusi Keindahan Sawarna semakin mencolok dengan adanya pemandangan hijau di sekitar dataran pantai Sehingga menghasilkan perpaduan warna pemandangan yang cantik khas pulau tropis Pasir putih dan laut biru yang menghadap langsung ke samudera India menjadikan wansata terlupa sepanjang masa Panjang wilayah di bibir pantai Sawarna sekitar 65 kilometer Panjangnya bibir pantai inilah yang bisa Anda gunakan untuk mencari spot yang tepat untuk menikmati perjalanan sambil memandang jauh ke lautan lepas Melihat matahari terbenang, berenang di sekitar pantai maupun menyelam di sekitar terumbu karang loh guys Pantai Marbella merupakan pantai yang memiliki panorama yang indah sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara Pantai Marbella dapat Anda temukan jika Anda menelusuri garis pantai Sembolo terletak di depan Hotel Marbella Pantai Marbella secara geografis terletak di kawasan Anyer, Provinsi Banten, berlokasi di Desa Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang Memiliki jarak tempuh sekitar 148 kilometer dari pusat kota Jakarta dan memakan waktu sekitar 2 jam 48 menit menggunakan kendaraan roda 4 Dinamai Marbella karena lokasi pantai ini berada dekat dengan Hotel Marbella Pantai ini juga lokasi dekat dengan Pantai Sambolo Jadi Anda bisa mengunjungi kedua pantai ini dengan jalan kaki menyusuri garis pantai loh guys Pantai Sambolo merupakan pantai dengan sajin panorama pantai yang sangat eksotis di kawasan Anyer Pasir putih, air laut jernih, dan ombak yang tidak terlalu besar menjadi daya tariknya Lokasinya yang sangat strategis juga membuatnya relat beramai di akhir pekan bahkan padat di musim liburan Sunset di Pantai Sambolo terbilang spesial hal ini karena posisi pantai yang tepat menghadap ke arah barat Ada bulan-bulan tertentu di mana matahari tenggelam tepat di hadapan pantai Awan yang indah mengiringi proses tenggelamnya matahari di sudut barat menciptakan pemandangan yang luar biasa untuk diabadikan loh guys Siapa sangka Banten masih punya pantai yang perawan Pantai Dapelangu namanya Pantai yang berada di Taman Nasional Junggulon ini masih sangat sepi bahkan saat weekend sekalipun Ternyata masih ada tempat yang belum banyak dijama wisatawan seperti Pantai Dapelangu Pantai ini berlokasi di Taman Nasional Junggulon, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur Banten Pantai ini jarang didatangi traveler apalagi dijama oleh tangan-tangan usil Untuk sampai di pantai ini Anda bisa menemukan perjalanan selama 15 menit dengan berjalan kaki dari vila Sarang Badak loh guys Pantai yang terletak di ujung kulon ini jarang sekali dijama oleh wisatawan Dikarenakan lokasi kawasan yang tidak strategis dan belum banyak yang mengekspos kawasan ini di media sosial Jadi pantai ini masih sangat terjaga kehasirannya Pantai Ciputi pun bersih, bebas dari sampah plastik ataupun dedaunan Pantai Ciputi mampu membuat siapapun yang mengunjunginya jatuh hati dan ingin berlama-lama di pantai ini Ombak di Pantai Ciputi cukup bersahabat dan aman buat bernang atau snorkeling Tapi Anda mesti membawa perlengkapan snorkeling sendiri dari rumah Karena tidak ada fasilitas penyewaan perangkat snorkeling disini loh guys Pantai Mercesuar ini berlokasi di kampung Gojong, desa Cikoneng, kecamatan Anyar, Provinsi Banten Di pantai ini berdiri sebuah bangunan mercesuar setinggi 75 meter Yang berfungsi sebagai panduan dan petunjuk kapal-kapal yang sedang berlabuh di sekitar perairan laut Banten Menara ini memiliki sekitar 280 lebih anak tangga Jika kalian bersiap menaiki menara ini, kalian akan melihat indahnya panorama dari ketinggian yang sangat dasar Pemandangan pesisir pantai yang melawan panorama lautan lepas dengan kapal-kapal pesiar yang akan tersaji dari menara ini Bahkan jika kondisi cuaca baik, Gunung Anak Rakatau juga akan terlihat dengan jelas dari atas menara ini loh guys Pantai Pulau Umang memiliki pemandangan alam yang sangat indah dengan hamparan pasir putih dan air laut yang biru jernih Ombaknya pun relatif kecil sehingga aman dan nyaman untuk berwisata bersama keluarga Selain itu, terumbu karang di sekitarnya indah dan masih sangat alami Anda bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya yang mempesona dan mengabadikannya dengan kamera bawah lautnya Indahnya matahari yang terbenam adalah daya tarik lain di pulau ini Anda dapat menikmatinya di gasibo yang banyak tersedia di sekitar pantai Pulau Umang terletak di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandegelang, Provinsi Banten Lokasinya berjarak kurang lebih 183 km dari bukota Jakarta dan bisa ditempu kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota Jakarta loh guys Nah itulah 10 pantai di Banten paling populer dan paling banyak dikunjungi menurut wisata tanah air Jika Anda punya pengalaman tentang wisata pantai di Banten, ceritakan pengalamanmu di kolom komentarnya ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!